Sejumlah ruas tol yang masih dalam tahap pengerjaan secara resmi dibuka selama Nataru. Pembukaan tol secara fungsional ini ditujukan untuk mengurai kemacetan. Tol yang difungsionalkan selama libur Natal dan Tahun Baru di Provinsi Sumatera Utara dan berstatus gratis, yakni ruas tol Sebingai Tanjung Pura sepanjang 19 km dan ruas tol Tebing Tinggi Parapat sepanjang 56,6 km. Dari pantauan, ruas tol Tebing Tinggi Parapat yang telah difungsionalkan terlihat dipadati pemudik. Ruas tol ini memang termasuk ruas tol yang paling dinanti masyarakat karena dapat memangkas waktu tempuh dari Kota Medan menuju kawasan Danotoba. Tidak hanya memangkas waktu tempuh dari Kota Medan, ruas tol yang sudah terintegrasi dengan tol Bandara Kuala Nemu ini juga menjadikan waktu tempuh dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara menjadi lebih singkat. Dibukanya tol secara fungsional ini sendiri diproyeksikan akan berlangsung hingga 10 Januari mendatang. Nantinya tol ini akan ditutup kembali sebelum dibuka secara resmi usai pengerjaannya selesai dilakukan. Wadir Lantas Polda Sumatera Utara Ajun Komisaris Besar Polisi Erwin Suwondo mengimbau kepada pengguna jalan agar menggunakan kecepatan maksimal 60 km per jam selama menggunakan tol yang dipungsionalkan. Hal ini karena jalan tol belum rampung seutuhnya dan masih terdapat beberapa sisa material pengerjaan. Diharapkan dengan difungsionalkannya beberapa ruas tol di Sumatera Utara dapat mengurai kemacetan yang selama ini kerap menjadi momok di musim libur Natal dan Tahun Baru. Di tujuannya adalah agar asol lintas tetap lancar. Kita tahu bahwa pendilang Natal biasanya jumlah pengunjung dan warga yang pendilang kampung menurut kita penulis dan kepadat. Dengan dibukanya jalan tol ini maka akan mempercepat asol lintas. Yang biasanya dari Medan sampai ke Siantar itu minimal itu 2 jam sekarang dapat ditempuh hanya dengan 1 jam saja. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan terdapat puluhan petugas gabungan yang disiagakan di setiap gerbang tol yang difungsionalkan. Petugas gabungan nantinya akan mengurai setiap kemacetan kecil yang terjadi guna mencegah terjadinya penumpukan kendaraan. Feri Rawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara